Rumah tangga pedangdut Rizkida dan Nadia Mustika berakhir dengan perceraian pada November tahun 2021. Pernikahan Rizkida dan Nadia Mustika harus berakhir setelah mereka menjalani pernikahan selama setahun, dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Bayhaki Syaki Ramadan. Sekarang sudah hampir 1 tahun di belakangnya, di tanggal 15, di tanggal 15, di tanggal 16, dan akhirnya sudah hampir 1 tahun, tapi belum bisa jalan, tapi maksudnya ya sih. Sama orang kita ada 73, 23, dan sekarang juga lagi di sana. Bagi waktu juga gak sih Aiki, anak ikut Aiki misalkan seminggu sekali atau bagaimana gitu? Kalau Aiki emang tergantung anak aja nantinya. Kalau untuk Aiki pribadi gak, kalau memang suaminya mau sama Aiki. Sangat tergantung anak Aiki. Malah Aiki pengennya. Tapi kan kita ingat. Aiki itu masih udah, masih 1 tahun yang masih membutuhkan banget untuk orang ibu, atau memang Aiki aslinya atau apa, kan Aiki. Ini nih, suatu juga. Aiki sama Aiki gak kadang bisa, Aiki, mohon maaf. Aiki, mohon maaf. Masa udah coba mengundang kunjungi anakmu? Aduh dua hari gua gak sih. Siapa? Tahu. Mungkin besok. Besok. Disana sih, insya Allah. Besok. Aiki, anak kan kemarin sempet digendong dede nih. Terus, mohon maaf nih ekspresi Nadia yang agak-agak judes, tanggapannya seperti apa nih A? Halo, menurut Aiki, mungkin ya, kita gak tau juga sih ya, kalau memang, mungkin suasana disana seperti apa, kita hanya bisa ngeliat Aiki sendiri, juga hanya bisa ngeliat dari sosialnya dia juga. Tapi kemarin Aiki gak sempet ikut acara atau bagaimana? Enggak sih, lagi di Bandung. Aiki, soalnya nih dengan status saat ini, gimana nih menjalani kotak? Jomblo. Apa? Jomblo. Jomblo Aiki, gimana? Duren. Duren, duren. Nah gimana nih? MI. Sudah muda. Alhamdulillah sangat bersyukur aja sih gitu. Alhamdulillah bisa kuasa tidur dua aja sih memang sama Yunsi, adik angkat gitu. Dan sama temen-temen yang buat video ya kan. Dan bias aja sih kalau nanti kuasa lah. Dan insya Allah di spesialin tuh di pada sahurnya, kita buat sesuatu yang memang kita semangat untuk makan. Dan apalagi kita tuh orangnya Kambunggadang ya kan. Jadi kita tuh sama ya. Ada sedikit envy gak sih ngeliat video-video ditemenin sekarang suasanya? Aplalah Aiki selalu doain ya, mudah-mudahan. Ya kan, keluarga kecilnya tuh sama dengan rumah gawa keberkahan dalam kumpulan duduk. Keluarganya juga gitu dengan dekat. Dengan amal juga. Nantinya insya Allah saling mengingatkan amal-amal juga. Itu ya selalu doain. Gak ada sedikit penggiri yang sedang mati. Atau memang nanti suasanya. Mas do, terima kasih banyak. Mungkin di moment Ramadan ini Aiki pengen gak sih ngumpul bareng sama anak sama mamah ibu nya juga. Ya, nah itu kan udah bisa. Kalau untuk anaknya ya... Selaturahmi gitu. Kalau untuk Selaturahmi oke. Tapi kalau untuk... Kita temukan pengen ngumpul lagi bareng. Ya, mungkin amin. Kalau untuk Selaturahmi, biarlah. Terus. Apalagi karena memang mengingat anak-anak ada disitu. Insya Allah pemerintah selalu doka Selaturahmi dengan baik. Yang itu karena itu padahal pemerintah lagi. Kita puasa sama orang tua. Insya Allah nanti juga mau pulang sepuluh dobaran. Amin. Makna Ramadhan buat lo berdua apa sih makna Ramadhan? Makna Ramadhan Insya Allah bulan yang penuh hampunan. Bulan yang memang benar-benar yang kita nantikan. Yang penuh dengan keberkahan. Dimana bulan Ramadhan ini bulan yang suci dan mulia. Yang benar-benar Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Jadi mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan baik. Sebaik baiknya dan banyak-banyak baca Allah. Hatam mungkin. Insya Allah itu target. Hatam sekali atau dua kali itu Masya Allah mudah-mudahan. Target sekali dulu lah. Sekali. Oke. Thank you. Thank you. Yo, thank you. Ya. Thank you. Itu merah sekali.